Intro Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Wang Nah, kali ini saya sedang mau berbagi tentang pentingnya menggunakan smartphone bagi seorang blogger Pastinya kita bisa langsung melakukan update tulisan pada saat itu juga langsung dari smartphone kita Selain itu, kita juga bisa mengetahui informasi apa saja yang sedang terjadi saat ini Dengan browsing tentang berita-berita yang terbaru Nah, fungsi dari smartphone ini pastinya bisa membantu kita untuk bermain sosial media Facebook, Instagram, Twitter, Pat, atau apapun itu juga Itu menjadi makanan kita sehari-hari Dan kalau kita sedang suntuk, biasanya streaming YouTube itu adalah pilihan yang terbaik Selain itu, fungsi smartphone bisa kita gunakan untuk sebagai komunikasi kita dengan orang lain Dan terakhir adalah selfie Kira-kira nih, saya kayaknya perlu handphone yang terbaru Nah, ikutin saya yuk Saya bakalan ke Samsung Experience Store untuk mengetahui handphone Samsung yang terbaru Nah, saya soalnya kok, dan bisa saya bantu Mau cari-baru Nah, belom itu, saya lagi mencari Format buat Ayo, saya tak tahu Masaknya saya lagi Untuk yang menerima saya Luka tangan Entai ya Cuma ada lebar Masak apa di sini Oh, ngasih makannya juga bagus Dan kira-kira apa ya, mas? Masak apa di sini Sebenarnya kita lagi ada korona kita lalu bagus Oh, itu namanya G7 2016 dari Samsung Oh, G7 2016 Bagus ya, masih-masih ya Oh, masuk ya Pokoknya tadi kan cari buat penerotan Kebetulan G7 2016 ini layarnya udah besar Layarnya udah 5,5 Terus ditangka support, ya untuk segi kualitas layar, dapatnya super upload Belum lama ini, Samsung mengeluarkan varian smartphone yang terbaru Yaitu Galaxy J5 2016 dan Galaxy J7 2016 Dari sektor desain, keduanya memiliki desain bodi berbalut Bahan metal dengan back cover berbalut bahan plastik Namun, tidak ada perbeda yang mencolok dari kedua handphone ini Perbedanya hanya terlihat dari ukuran layar dan prosesor yang digunakan di dalamnya Untuk Galaxy J5 2016 menggunakan ukuran layar 5,2 inch Sedangkan Galaxy J7 2016 menggunakan 5,5 inch Namun, keduanya telah dilengkapi oleh layar Super AMOLED Yang mampu menjaga kekontrasan dari warna yang ditampilkan Untuk berada di luar ruangan, kita tidak perlu takut Karena sudah secara otomatis akan melindungi dari kesehatan mata kita Dari dapur pacu, keduanya menggunakan memori RAM yaitu 2GB Sedangkan untuk memori internal dengan 16GB yang masih bisa kita upgrade sampai 128GB Dari sektor kamera Samsung Galaxy J5 2016 dan Galaxy J7 2016 Telah menggunakan kamera depan beresorusi 5MP Yang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur saat ini Seperti kita bisa cukup melambaikan tangan kita di depan kamera Maka foto akan langsung didapatkan Ataupun fitur seperti beauty mode dan juga seperti selfie panorama Yang memungkinkan kita berfoto beramai-ramai dengan teman kita Sedangkan untuk kamera depannya dengan resolusi 13MP Dibukung dengan mode-mode yang saat ini yang bisa kita gunakan Fitur yang paling mengagumkan adalah Di dalam J5 2016 dan J7 2016 sudah dilengkapi dengan fitur mode pro Yaitu kita bisa menangkap foto secara mengatur ISO, white balance Atau juga dengan exposure di dalamnya Dalam hal browsing, kita tidak perlu takut Kenapa? Karena J5 2016 dan J7 2016 sudah dilengkapi dengan kecepatan internet 4G LTE Maka kita tidak perlu khawatir bahwa saat browsing kita akan mengalami koneksi yang parah Samsung pun juga melengkapi dengan fitur-fitur bawaan Seperti fitur untuk menghemat daya tahan baterai Yang mampu menghemat daya tahan smartphone kita saat digunakan Namun fitur ini hanya untuk mengaktifkan pada saat hanya menerima telepon Jadi aman kalau misalnya kamu merasa sedang menunggu telepon yang penting Ada foto lain gak sih mas kalau menerima telepon yang kedua di komunitas ini mas? Ada foto yang sudah bergendara atau bawa moto Nah, foto langsung kita ada namanya S-Bike Oh S-Bike S-Bike itu, jadi misalnya ada foto di kantong nih, foto yang bergendara S-A-B-N-T-I-Pon atau S-S S-A-Bike itu secara otomatis dia harus tahu kalau mempunyai kendaraan Oh, karena kendaraan jadi otomatis dia langsung menunggu Polangnya T-I-Pon itu Oh, itu berarti fitur ini mana-mana menunjukkan kita Apalagi misalnya kalau kendaraan Dan kalau kamu mau uang ke sini berapa lima jam Oh, dia langsung diri Kalau kamu mau harga itu berapa? Kalau harga itu Rp34,99 Rp34,99 ya? Itu harga yang tebal Terima kasih Sudah dapat kita yang sudah luar biasa sih Terima kasih Wah, saya kayaknya tebalin ini Terima kasih Nanti kita proses aja Oh, iya? Sudah deh Mas Terima kasih Oh, iya Terima kasih proses lagi Ini yang tujuh ini Buat-buat saya di blog Terus saya berkuali Liknya aku sosial ini Bisa langsung dari sini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih